The B-I-B-L-E, yes that's the book for me, I stand alone on the word of God, The B-I-B-L-E Renungan Harian ini diadaptasi dari buku Renungan Harian STAR, Bina Warga GKI Halo, selamat pagi teman-teman, nama aku Jarwo Hai, kalian apa kabarnya nih? Jarwo berharap kalian dalam keadaan sehat, kuat, dan gembira ya Wah, pagi ini segar sekali Tersyukur banget ya, kita bisa menghirup udara pagi yang Tuhan berikan ini Yuk kita sate alias sate duh Teman-teman buka Alkitab di surat Efesus, pasal 1, ayat keempat sampai ke enam Kalian baca sendiri ya Aku bantu bacain ayat yang kelima aja Dalam kasih, ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus Untuk menjadi anak-anaknya, sesuai dengan kerelaan hatinya Hmm, tau gak sih apa arti dari bacaan ayat itu? Aku kasih tau ya, artinya Tuhan itu sudah menaburkan rasa kasih sayang di hati kita Untuk menyayangi keluarga kita Ia berharap kita semua saling menyayangi Bahkan ia menjadikan kita anak-anaknya Untuk mengasih sesama di dalam Yesus Kristus Coba kalian ingat dan rasakan Kalian mendapatkan rasa kasih sayang dari siapa? Tuhan menyayangi kita Lewat orang-orang di sekitar kita Terutama papa mama Tuhan juga memberikan kasih sayangnya loh Lewat kakak kita Lewat adik Lewat om Lewat tante Lewat opa Lewat oma Nah, kalau teman-teman sudah dikasihi dan ada kasih di hati kalian Maka, teman-teman harus menyatakan kasih itu kepada orang-orang lain dong Hmm, coba teman-teman sebutin deh Apa sih contohnya mengasihi orang lain? Ya, betul Kalian benar Banyak banget yang bisa kita lakuin Untuk menyatakan kasih kita kepada orang Misalnya Ucapkan terima kasih kepada mama atau papa Atas kasih sayang mereka Coba deh Cium dan beluk mereka Pasti mereka senang Teman-teman juga bisa menyatakan kasih dengan cara mendengarkan mereka ketika mereka sedang berbicara pada kita Atau ketika mereka memberikan nasihat Selain itu Menyatakan kasih juga bisa dilakukan dengan memberikan pertolongan Ketika mereka sedang butuh bantuan Gak cuma itu loh Ketika teman-teman mendoakan papa, mama, kakak, adik, dan semua keluarga Itu tandanya Teman-teman juga sudah mengasihi mereka Nah Ketika teman-teman Mampukan kami untuk mengasihi mereka dan orang-orang di sekitar kami Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami berdoa dan mengucap syukur Amin Dadah teman-teman Selamat mengasihi Bye